Babat Giyanti Karya Raden Ngabi Yosotipuro I Episode ke-224 Kapten Van Der Pol tewas dalam perang di Silo Kepiak Pangeran Mangkunagoro beserta pasukannya sedang berhenti di Silo Kepiak Mereka kelenahan setelah seharian berjalan Prajurit Sorogeni Merah dan Sorogeni Hitam berada di depan Tiba-tiba datang menerjang pasukan Van Der Pol dari arah barat sambil menembak Pasukan Mangkunagaran kaget karena musuh tiba-tiba menyerang tanpa suara Sesaat kemudian Rongo Prawiro Dirjo datang menerjang dan segera terlibat pertempuran jarak dekat Kapten Van Der Pol dihadapi para prajurit dalam sejumlah 40 orang Kuduno Warso datang memberi bantuan Van Der Pol ditembakai tetapi tak bergerak Dengan memakai pistol Van Der Pol mengisarakan Dragunder mendekat Sambil terus menembak ke berbagai arah Rongo Prawiro Dirjo semakin sedu mengamuk menerjang prajurit Nirbito dan pasukan campuran Serdadu Kumpeni pimpinan Van Der Pol banyak yang tewas Tetapi Van Der Pol tidak gentara Inginya segera menyerang tempat Pangeran Mangkunagoro Tetapi yang dituju tempatnya jauh Pangeran Mangkunagoro samar-samar mendengar suara tembakan Prajurit yang menyertainya hanya sedikit kira-kira 20 orang Berkata Pangeran Mangkunagoro Itu suara tembakan dari mana? Mengapa ada yang menembak? Tapi tidak memberitahuku Kalau musuh dari mana musuhnya? Karena menurut laporan musuh masih jauh di utara kendeng Sementara itu di tempat lain tiga punggawa dari Mataram Suwandi dari Gerobokan Jondro Kusumo dari Warung dan Rongo Prawiro Dirjo Terus bertempur dengan membawa 50 prajurit Seorang mantri dari Gerobokan bernama Onggobau berpayung putih Menyamar sebagai Pangeran Notoboyo Lalu berteriak lantang Ayo hadapilah Ini Pangeran Notoboyo dari Noto Kusuman Mangkunagoro Keluarlah aku layani dalam perang Onggobau ditembahi Lalu turun dari kuda dan menerjang bersama Rongo dan Suriyonagoro yang mengiringi di belakangnya Onggobau terus berteriak Ayo Mangkunagoro Usunglah semua bubuk mesiummu Kudonawarso terdesak dan mundur ke hutan Rongo Prawiro Dirjo, Jondro Kusumo dan Suriyonagoro terus mengejar Prajurit Kudonawarso bubar berebut hidup Hingga tersisa 18 orang saja Mereka terus lari mendekat ke arah Pangeran Mangkunagoro Waktu itu mereka keluar dari hutan dan bertemu pangeran Sang pangeran kaget melihat Kudonawarso keluar dari hutan bersama 18 prajurit dalam keadaan kacau Kudonawarso menuntun kuda menegati pangeran dan melapor dengan nafas tersengah-sengah Pera prajurit dalam bersama saya menahan serangan Kumpeni tetapi terdesak Ada seorang bernama Pangeran Aryo Notoboyo yang tak takut ditembak Orangnya tinggi besar dan gagah Putra Notokusuman yang diambil menantu Sultan Kiyanti Perawakannya kekar seperti Indirajir Pangeran Mangkunagoro berkata Itu pasti si koplo yang kau sebut Pangeran Notoboyo Tak lama kemudian para prajurit datang bergiliran Oleh para mantri dikumpulkan dan ditata barisanya Pangeran Mangkunagoro terlihat sangat marah Hei para mantri Seperti itu kelakuanmu Mengapa tidak sesuai dengan lagakmu Seru Pangeran Mangkunagoro Para mantri takut bukan main mendapat amarah Pangeran berjalan darat Para mantri juga turun dari kuda Semakin banyak prajurit yang datang Tak lama terdengar tambur pasukan musuh ditabuh dan terus mendekat Medan perang kali ini berada di hutan sehingga antara pasukan saling terpisah Saling tidak melihat antara satu pasukan dengan yang lain Kapten Van Der Pol pun terpisah dengan pasukan Kumpen Islam dan pasukan Jawa Sudah nasib Van Der Pol bertemu dengan pasukan Pangeran Mangkunagoro Pangeran bersiap menahan dan sudah mengambil tombak Van Der Pol menembak dengan pistol dari atas kudanya Satu tembakan mengenai seorang mantri Mangkunagaran dan tewas seketika Van Der Pol lalu menarik pedang dan mengamuk seperti banting terluka Pedangnya terus berputar-putar mencari mangsa Prajurit Mangkunagaran mengeroyoknya Para serdadu dragonder sudah terpisah dari Van Der Pol Dan karena medan yang sulit banyak dari mereka tewas Van Der Pol sudah dikepung pedangnya terus berputar Empat orang sudah tewas di babat pedangnya Sepuluh orang lainnya luka-luka Pengeroyoknya semakin banyak Dari depan, samping, dan belakang Kuda Van Der Pol roboh Penunggangnya terkapar Segera disergak oleh para pengeroyoknya Van Der Pol tewas di tempat Bersama tewasnya Van Der Pol Tewas pula 70 dragonder Hanya Retnan Beiman yang selamat karena bersembunyi Pangeran Mangkunagoro menghitung banyaknya rampasan Ada 70 pistol Pedang dan karabin milik para dragonder Sedang dari 70 kuda Ada 3 yang mati dan 7 yang terluka Kepala Van Der Pol sudah dipenggal Ada seorang selir Pangeran Mangkunagoro yang puna najar Akan menghindung kepala Van Der Pol Yakni nimbo niat Tercapai najarnya dengan 3 hari menghindung kepala Van Der Pol Sementara itu 3 punggawa Mataram Ronggo Prawilo Dirjo dan teman-temannya yang terpisah dari Van Der Pol Sudah sampai di lokasi pertempuran Mereka mendapati pasukan Van Der Pol sudah tumpas habis 3 punggawa segera melapor kepada Adipati Van Der Jo Dan menyarankan agar pasukan kembali ke kota Rembang Ketika sampai di Rembang Retnan Beiman muncul dalam keadaan hampir telanjang Pasukannya kucar kacir Bersama sisa pasukan Retnan Beiman dikirim ke Semarang Untuk meminta bantuan pasukan Belanda Tak lama kemudian dikirim 84 dragonder Kemudian mereka bersepakat dengan Mayor Istimolor Kembali ke selatan bersama pasukan besar Di pihak lain Pangeran Mangkunagoro juga berangkat ke selatan Menuju Marekas Lama di Doho Pasukan Surakarta kembali ke Marekas Kayu Apak Dan pasukan Adipati Van Der Jo bermarekas di Gunung Ujil Dari Gunung Ujil Adipati Van Der Jo melaporkan hasil penyerangan ke Besisir Juga dilaporkan tewasnya Van Der Pol dan pasukannya Sultan yang menerima laporan merasa heran Mengapa pasukan Van Der Pol bisa musnah Sementara pasukan Jawa utuh tak ada yang tewas Dalam surat Danur Jo dijelaskan sebab musababnya Van Der Pol terburu nafsu hendak menyerang dan berselisih dengan Rongo Prawiro Dirjo Rongo menyuruhnya menunggu pasukan Adipati Danur Jo yang masih di belakang Tetapi Van Der Pol memaksa menyerang Keduanya panas hati Lalu sama-sama maju menyerang musuh Mereka berdua saling sumpah takkan mundur Kalau sampai mundur akan ditombak Kedua Panglima sama-sama keras hati Tak lagi berhitung strategi yang baik Istimulor yang berusaha meredakan ketegangan pun tak lumpur Dari damperatan Van Der Pol Lalu mereka dilerai oleh Adipati Mangku Projo dan Kapten Sumrat Walau demikian keduanya tetap maju duluan Sultan yang mengetahui duduk perkaranya menjadi tak lagi khawatir Adipati Danur Jo tak lama berada di Gunung Wujil Segera dipanggil pulang oleh Sultan Yang berjaga di barisan Gunung Wujil Ada pangeran Paku Ningrat Ronggo Prawiro Dirjo dan tujuh temenggung lainnya Mereka ditemani 300 serdadu kompeni Sesampi di Jogja Danur Jo ditugaskan memimpin pembangunan kota raja Bangunan istana disegerakan dan roji diberi parit yang baik Tanjung Sultan lalu mengirim surat ke Betawi Meminta agar Kapten Dongkel dinaikkan pangkat menjadi mayor Gubernur Jenderal mengabulkan usulan Sultan Kapten Dongkel diangkat sebagai mayor dan diberi jabatan panglima Untuk wilayah Yogyak Kedudukannya sekarang setara dengan mayor istimolor di Surakarta Mayor Dongkel sering disebut Mayor Dongkur oleh orang Jawa Atau juga sering dipanggil Jungkur Kepada mayor Dongkel Sultan sangat besar kasih sayangnya Berdua dengan mayor istimolor Mereka menjadi bawahan Admiral Sultan Giyandri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya